Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Salam berjumpa kembali dengan saya Kali ini saya akan berbagi Bagaimana cara mengkomunikasikan PLC Omron CP1E dengan Monitor Monitor digital untuk timbangan Display timbangan Sini kebetulan saya pakai lojernya kecil ya Kapasitas 10 Kilo Sebelumnya Kita pastikan untuk komunikasi Dari Display timbangan Saya pakai tipe A12E Disini ini adalah pinout untuk load cell nya Kemudian ini adalah RS23 connection nya Jadi ada port dari indikator Pinout nomor 5 masuk ke pinout nomor 2 dari PC Kemudian pinout nomor 1 Sebagai grounding masuk pinout nomor 5 dari PC Ini grounding nya sama TX nya Jadi dari indikator akan mengirim signal masuk ke Kemudian di PC Ini kalau di PC kan nomor 2 ini RxD Rx nya Yang ini TX Jadi dia nerima PC nya nerima Ini ngirim Nah kalau di PLC Pinout nomor 5 ini masuk ke 3 Karena 3 nya sebagai RX 2 nya sebagai TX Kemudian 9 sebagai ground Kalau di PLC home ground Yang pertama adalah Ini kita setting ya P1 nya kita pilih Ini default setting ya 1 plus dysfunction Kemudian P2 nya Kita pilih Default nya 4 ya Kita pilih 1 Nanti kita pakai 9600 Kemudian P3 nya Kita langsung kita lihat di sini Ya Kita tekan function Sorry P1 Nilainya 1 P2 1 Karena saya pilih 9600 P3 nya 1 ya Ilo nanti Kemudian P4 nya Saya isi 2 Continuous transmission Ya P5 Default aja P6 terus P6 P7 P8 P9 Oke ini default Kemudian ini untuk serial komunikasinya Ya Bahasanya nanti Non protokol Ya Oke kita simpan di sini Kembali Kita coba dahulu Indikator ini Pakai PC Ya Kita pastikan Apakah bisa komunikasi dengan PC Koneksi kita benar Kita coba pakai Hyper terminal Oke Kita coba Bimbangan Itu ya Oke Kemudian kita pilih port nya Compot nya kita pilih Kita lihat Compot yang ada di PC atau laptop Muncul ya Belum saya tancap ini Ini Ya RS 232 USB 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 232 Tancap di sini Ya muncul di sini Oke Com 1 Com 1 ya Oke kita pilih Com 1 di sini Sorry belum keluar Kita pilih Kita new Limbangan Oke Kita pilih Com 1 di sini Oke tadi Bout rate nya 9600 Kita sesuaikan Bout rate nya Data bit nya 8 Parity non Stop bit nya 1 Kita pilih non ini Oke Muncul 00000 Sekarang kita coba Kasih Beban 1 kilo Ya Beban 1 kilo Muncul 1 kilo Ya Ini Beban 1 kilo Muncul 1 kilo Kita kasih beban lagi 2 kilo 2 kilo Kita kasih beban lagi 2 kilo setengah Ya Oke 2 kilo setengah Nah stop ya Nah jadi ini nanti yang terbaca www.0002.50 KG Ya Baik Kita langsung masuk ke Program CX Programmer Standar Nah kita biasa Di sini Misalnya ini Pimbangan Gitu ya Kemudian Saya pilih CP1E Tipenya NA Oke ya Oke Kita coba Koneksi dulu Ya Ternyata sudah Koneksi bisa Oke Ya Nanti munculnya seperti ini Pembacaannya Kita coba Di sini Kita coba Berarti Saya bikin dulu Bikin simbol Ya Saya add simbol Di kanan Add Insert simbol Misalnya ini Saya kasih timbang Gitu aja ya Data type-nya Saya pakai String Size-nya Kemudian Stock aja ya 255 Kemudian Saya simpan Di D10 Semisalnya Di 10 Nanti Pembacaannya Di D10 Oke Kemudian Kita Bikin Programnya Always on Kemudian A 392 06 Auxiliary Kemudian Karena Saya pakai Komunikasi Non-protokol Saya hanya Receive aja Berarti Rxd Yang saya pakai Ya Nah Xd Kita lihat Di sini Interaction help Rxd D First destination word Ini tadi kan Saya pakai Di 10 Kemudian Control word Saya pakai Ini ya Always 0 Berarti C nya Terus kemudian Karena saya pakai Ini Build in Ya Build in Berarti Saya pakai Yang 1 Ya 1 Kemudian Ini saya pilih 0 No.js Sndr Ini juga Saya pilih 0 Hex Most Signification Ya Kemudian Untuk N nya Adalah Number of Byte To store Berapa Byte Yang akan Disimpan Ya Nanti saya pakai 9 aja 8 Ini kan 0 Sampai 256 Saya pakai 9 aja Nanti ya Oke Kemudian A392 Tadi apa A392 Adalah Auxiliary Area Flag For Build in L232 C Port Karena kita pakai Ini ya Jadi ini sebagai Reception Complete Flag Dengan Alamat A392 06 Kemudian Ini cara Untuk Setting nya Di setting PLC nya Bilih Custom Portrait nya Berapa Tadi 9600 Ya Oke Kita langsung Ke setting Disini Setting Saya berarti Balik Bilih 9600 Kemudian Saya ini Saya bikin 81N Kemudian LS232C CR Alatnya Saya Gentang Disini Saya pilih Ini Oke Tadi Ini adalah D10 D10 Kemudian Kontrol Tadi saya pakai 0 1 0 Kemudian Data Baiknya Saya Bikin 9 Saja Tidak Usah Bede Oke Oke Baru Kita Coba Coba Ya Disini Oke Kita Coba PLC Kita Transfer To PLC Setting Yang Kita Centang Oke Yes Yes Muncul ya Disini sudah muncul WW 00 02 Titik 5 Dan seterusnya Ini Nah Kita bisa memenai Turing disini Kita lihat Memory Pilih Pilih Misalnya kita Besarkan sedikit Ya Nah Kemudian Kita pakai Online Monitor D Nah Monitor ini Karena XA Ini ya Saya pilih Yang ASCII Ya Ini ASCII Dia akan Tersimpan Di WW D10 D1 00 D202 D3 Titik 5 D4 0 K D5 Juga G Kita tidak pakai Kita hanya Ngambil ini ya 00 Atau gini Kita akan Ambil 02 Titik 5 0 Berarti 0 2 5 Karena 10 Kilo Ya Nanti Ya Ini Kalau Sudah Ini 0 Ini ada Puluan Satuan Koma Satu Disit Koma Di belakang Ini Contohnya Ini 2 2 Ya 2 50 2 5 0 Semisal Ini Tak Kurangi Nah Yang Berubah Adalah D3 Sama D4 Ini Masih 2 Tak Kurangi Berarti D2 D3 D4 Tambah Ya Oke 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 Kita Kecilkan Kita Masuk Ke Nanti Hasil Ini Akan Kita Pecah Supaya Menjadi Desimal Bilangan Desimal Ini kan Gak Bisa Langsung Membaca Bagaimana Atau Mengaturnya Oke Kita Lanjut Bikin Program Untuk Worse on Karena Tadi datanya Aski Saya Pindah Ke Hexa Dari Aski Saya Pindah Ke Hexa Oke Berarti Yang Tadi Saya Ambil Adalah D12 Ya Kemudian Digit Destinator Saya Pakai 10 Kemudian Saya Simpan Di D20 Misal B Kemudian Hex Lagi Ya Versus Nya Adalah D13 Kemudian Saya Pakai Digit Destinator Nya Adalah 0 Kemudian Saya Simpan Di D24 Oke Kemudian Pas Sekitu Hex Kembali Di Sini D14 Tadi D14 D12 D13 D14 Yang 0 Terakhir Komar Terakhir Kemudian Saya Pakai D14 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 D28 D14 D16 D14 D16 D15 D16 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 Oke ini setelah kita pisah-pisah di sini ya Sekarang kita coba kita transfer PLC transfer to PLC Oke settingnya sudah selesai kita centang aja nggak bisa pakai setting Yes ya ini muncul yang tadi kan dibaca kan ini ya kan 3032 yang saya ambilkan 0 2 karena ini puluhan ini satuan 3032 kalau disebelasnya tadi kan kalau nilainya ratusan ini kan kita lojalnya saya cuman puluhan 10 kilo ya di saya pakai D12 bacanya D12 D13 adalah koma tadi semisal 2 tadi ini kan eh ini kan 2,50 eh jadi 02 5 dan 0 disini kita coba semisal ini ya eh ada 0,05 kecil ini saya kasih kecil nah ini ya kecil oke 2,55 5 disini juga baca 5 ya kan nah oke ini jadi dari ASCII kita pindah ke HEG itu datanya ya baru setelah ini nanti kita kumpulkan supaya menjadi eh 0,255 kan gitu 0,255 supaya di HMI atau apa terbaca desimalnya 255 itu ya oke kita lanjut programnya ya berarti saya pindah digit disini ya saya move digit P always on disini nah saya move move D oke move D adalah move digit ya yang kita pindah adalah D20 eh sorry ya D20 ya oke ini nah ini dari D20 nanti kita pindah D24 pun juga kita pindah digit D28 pun juga sama ini diawali D20 eh sorry D20 D30 kontrol wordnya saya pakai D20 D40 lah misal jauh aja ya jadi D20 kontrol wordnya D10 supaya nanti ini ya nilai eksa tadi Oh nggak kelihatan belum online ya oke kita lanjutkan seduluh sama ya D24 yang sekarang kita move bit move move digitnya Oke berarti ini D24 kontrol wordnya karena bergeser kita geser jadi 100 D40 nanti kelihatannya perbedaannya Oke satu lagi yang D28 ya move D juga sama D28 kontrol wordnya saya pakai 0 D40 dulu saya simpan DDD 40 oke ya ya oke nanti kita lanjut setelah nilainya terkumpul semua jadi nanti 0255 seperti ini aja misalnya ini ya 0255 oke kita pindah datanya P always on di saya convert dari bcd to binary ya bcd-nya D40 saya simpan di D42 misalnya oke baru kita coba kita coba kita transfer to PLC settingnya kita off kan yes ya di sini bimbangannya kelihatannya 25 5-nya nggak kelihatan ini kan ketikannya 3032 berarti 02 02 saya jadikan heksa disini ya dari aski saya jadikan heksa saya ambilkan heksanya dulu jadi 02 kemudian ini yang saya ambil adalah eh 5-nya saja ini kan aski 5 saya pindah D5 ya kemudian yang ini adalah yang depan 35 ini kan yang aski saya ambil 5-nya saja 5 ya kemudian saya move digit D20 dari kosong 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 dua heks saya pindah saya pindah sebenarnya ini pindah ke disini kosong dua kosong kosong kenapa ini kosong dua lima lima karena D40 ini nah ini nilai D24 kan kosong kosong lima saya pindah digitnya ya dengan kontrol word pagar 1 kosong 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 ya jadi dia kosong dua lima disini limanya ada di digit ke ini kedua ya ini 0 ini 1 2 3 digit 0 digit 1 digit 2 digit 3 digit 1 ya saya pindah kemudian D28 kan nilainya 0 0 5 saya tetapkan di posisi bit 0 ya disini nilai 5 digitnya saya pindah disini jadi 0 2 5 5 ya contoh nih contoh 255 semisal saya kurangi nih yang kecil nah berkurangan 0 2 5 0 2 5 0 saya tambahin ya oke baru ini kita pindah dari kita convert bcd itu binary menjelah 0 0 0 f f jadi semisal kita bikin desimal disini 255 nah berarti 2,55 nanti kita bagi 100 ya misal nih 2,55 misal ini saya copot saya lepas 25 200 ya 1 kilo misal 200 on 1,2 ya saya tambahin 200 on itu ya saya tambahin 500 gram 1,5 saya tambahin 100 gram 1,6 ya saya tambahin 200 gram 1,8 seperti itu terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1,5 1,6 1 2,5 2 1 2